Halo semuanya, gue Mikael dan di video ini kita bakalan ngetes hasil kameranya dari si iPhone 16 Pro Max Langsung aja kita mulai Ini adalah hasil rekaman dari kamera belakangnya iPhone 16 Pro Max di 0,5x Full HD 30 Seperti ini, kira-kira ya di bawah jalan atau tangan Kemudian kita coba lihat muka gue dan langitnya seperti apa bisa kelihatan Beginilah hasilnya 0,5x Full HD 30 iPhone 16 Pro Max Kalau ini hasil rekaman dari kamera belakangnya iPhone 16 Pro Max Di Full HD 30 dengan lensa satu kalinya Seperti ini hasilnya Dan di lensa 0,5 tadi udah bisa pause ya Satu kali juga udah bisa pause ini Terus kita juga bisa pindah-pindah sih dari 0,5 ke 1 ke 5 Itu bisa pindah-pindah ya 0,5 1 5 Seperti itu ya Seperti ini hasilnya Kalau kita lihat muka gue Jadinya seperti ini Lihat langitnya seperti apa Hasilnya seperti ini iPhone 16 Pro Max di Full HD 30 Hasil rekaman kamera belakang iPhone 16 Pro Max di Full HD 60 lensa 0,5x Dan kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian kita coba bawang lihat muka gue Dan kira-kira hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat langitnya seperti apa iPhone 16 Pro Max di Full HD 60 0,5x Hasilnya seperti ini Kalau ini hasil rekaman dari iPhone 16 Pro Max di Full HD 60 lensa yang satu kalinya Kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian kita coba lihat Kemudian kita coba lihat muka gue Seperti ini ya Gue ajak melihat langit Seperti ini langitnya Emang agak kabu Seperti ini ya Halo Dikik lagi ke belakang Dan ya sudah bisa pause sih iPhone 16 Pro Max di Full HD 60 lensa satu kali Hasil rekaman dari iPhone 16 Pro Max di Full HD 120 Yes 120 Kalau di 120 dia hanya bisa di lensa utamanya aja Nggak bisa ganti-ganti lensa ya Bisa sih pembesaran digital tapi sampai 3 kali aja Kemudian kalau diajak melihat muka gue Hasilnya seperti ini Kalian bisa lihat langit-langitnya gitu Seperti apa Ini hasilnya ya iPhone 16 Pro Max di Full HD 120 lensa yang satu kalinya Kalau ini hasil rekaman dari kamera iPhone 16 Pro Max di 4K 30 lensa yang 0,5x Kalau disini bisa ya Pindah-pindah lensa 0,5x Dan kita coba aja kalian muka gue Seperti ini hasilnya Kira-kira Kalau diajak melihat gue Dan dia tanya-tanya Begini ya iPhone 16 Pro Max 4K 30 di 0,5x Hasil rekaman dari iPhone 16 Pro Max di 4K 30 Tapi yang lensa satu kalinya Hasilnya kira-kira seperti ini Kita bawa aja melihat muka gue Dan ini hasilnya iPhone 16 Pro Max di 4K 30 lensa satu kalinya Seperti ini Gimana menurut kalian Hasil rekaman kamera belakang iPhone 16 Pro Max di 4K 60 0,5x Hasilnya kira-kira seperti ini ya Terus kita aja melihat muka gue Seperti ini hasilnya Seperti ini hasilnya 4K 60 0,5x iPhone 16 Pro Max Seperti ini hasilnya ya Hasil rekaman kamera belakang iPhone 16 Pro Max di 4K 60 lensa satu kalinya saja Dan hasilnya kira-kira seperti ini Dan hasilnya kira-kira seperti ini Kita coba aja melihat muka gue Hasilnya seperti ini ya iPhone 16 Pro Max di 4K 60 lensa satu kalinya Begini hasilnya Hasil rekaman kamera belakang iPhone 16 Pro Max di 4K 120 Dan hasilnya kira-kira seperti ini ya Kalau di 4K 120 hanya bisa lensa utamanya saja Gak bisa lensa yang lain-lainnya Dan seperti ini hasil rekamannya Kalau diajak melihat muka gue Melihat-lihat lagi Hasilnya seperti ini iPhone 16 Pro Max 4K 120 Begitu ya Kalau ini hasil rekaman Pakai cinematic mode-nya iPhone 16 Pro Max di Full HD 30 Kalau di cinematic Dia hanya bisa di 30 fps-nya Dan ini hanya ada di lensa utamanya saja Gak bisa ganti lensa ke 3 atau ke 5 Seperti itu Gimana menurut kalian cinematic-nya? Oke enggak? Kalau ini hasil rekaman cinematic-nya iPhone 16 Pro Max di 4K 30 Dan hasilnya kira-kira seperti ini ya Gimana menurut kalian iPhone 16 Pro Max cinematic 4K 30 Lensanya hanya bisa di lensa utama aja ya Kalau ini hasil rekaman dari iPhone 16 Pro Max di Full HD 30 Ini hasil kamera depannya Bisa lihat langit-langitnya seperti apa Tuh masih kelihatan Walaupun mendung masih kelihatan awannya dikit ya Putih dengan langit yang putih juga Seperti ini hasilnya iPhone 16 Pro Max di Full HD 30 Gimana menurut kalian? Kalau ini hasil rekaman dari iPhone 16 Pro Max Kamera selfie-nya di Full HD 60 Ajak melihat langit Seperti ini Bisa kelihatan hasilnya seperti apa Bisa lihat stabilnya seperti apa Dan ini hasil rekaman dari kamera depan iPhone 16 Pro Max di Full HD 60 Kalau ini hasil rekaman dari iPhone 16 Pro Max di Full HD 30 4K 30 kamera depannya Dan hasilnya seperti ini Ajak melihat langit Seperti ini ya iPhone 16 Pro Max di Full HD 30 4K 30 hasilnya kira-kira seperti ini Hasil rekaman dari kamera depan iPhone 16 Pro Max di 4K 60 Dan hasilnya kira-kira seperti ini iPhone 16 Pro Max di 4K 60 Ajak melihat langit Begini hasilnya kira-kira ya Kalau ini hasil rekaman dari kamera depan iPhone 16 Pro Max Di Full HD 30 Tapi pakai cinematic mode Dan hasilnya kira-kira seperti ini ya iPhone 16 Pro Max di Full HD 30 Cinematic mode Lalu kalau ini hasil rekaman dari kamera depan iPhone 16 Pro Max Cinematic mode Tapi di 4K 30 Hasilnya kira-kira seperti ini Kalian bisa lihat Cinematicnya seperti apa Begitu ya Kalau ini hasil rekaman Pakai cinematic mode-nya iPhone 16 Pro Max di Full HD 30 Kalau di cinematic Dia hanya bisa di 30 fps-nya Dan ini hanya ada di lensa utamanya aja Tidak bisa ganti lensa ke 3 atau ke 5 Seperti itu Gimana menurut kalian cinematicnya? Oke enggak? Kalau ini hasil rekaman Cinematicnya iPhone 16 Pro Max di 4K 30 Dan hasilnya kira-kira seperti ini ya Gimana menurut kalian iPhone 16 Pro Max Cinematic 4K 30 Lensanya hanya bisa di lensa utamanya aja Lalu kalau ini adalah hasil rekaman dari iPhone 16 Pro Max Tapi di action mode Full HD 30 0,5 kali Nah karena action mode Kita coba bawa lari ya Hasilnya Seperti ini Begitu ya Kalau yang ini hasil rekaman iPhone 16 Pro Max Action mode Di Full HD 60 Kita coba bawa lari Seperti itu hasilnya ya Hasil rekaman kamera belakang iPhone 16 Pro Max Di action mode Full HD 60 Dan gue baru sadar ya Di action mode ini Kita bisa ganti lensa juga Seperti itu Tapi kita coba dulu 0,5 nya ya Lalu karena ini action mode Mari kita bawa lari Ayo Seperti itu ya Action mode Full HD 60 Lensa 0,5 kalinya Kalau ini hasil rekaman kamera belakang Action mode Full HD 60 Lensa 1 kali Gak pakai lama Kita bawa lari aja Seperti ini hasilnya ya Action mode Full HD 60 Lensa 1 kali Action mode 2.8K 30 Bisa di lensa 0,5 kali 1 kali Sampai 5 kali Dan ini Hasilnya Untuk yang 0,5 kalinya dulu Oke Kita bawa lari Seperti itu Hasilnya ya 2.8K 0,5 Maksudnya 2.8K 30 0,5 Ya Kalau ini Action mode 2.8K Di Mensa yang 1 Kalinya Kita langsung aja Bawakan Dan seperti itu Kira-kira Hasilnya ya 2.8K 60 Bisa lensa 0,5 1 dan 5 Kita coba bawa lari Di 0,5 dulu ya Dan seperti ini Kira-kira Hasilnya Lalu ini Hasil rekaman Cinematic Action mode 2.8K 60 Di lensa yang 1 kalinya Kita bawa lari Kira-kira Seperti ini ya Iseng Coba bawa Lihat muka gue Gimana Kalau gue lari ya Seperti ini Hasilnya ya Ini adalah Hasil rekaman Dari Kamera belakangnya iPhone 16 Pro Max Kita lihat nih Ultrawide nya Yang Autofocus ya Seperti ini Di bawah Jalan-jalan Santai Dan dia Bisa Ubah lensa Ke 1 Dan Ke 5 Ya Bisa Ubah lensa Lalu Di Sini Juga Ada Fitur Baru Yaitu Sekarang Dia bisa Paus Ya Walaupun Belum bisa Pindah Lensa ke depan Cuma Dia sudah Bisa Paus Jadi ya Kita Apresiasi Saja Inovasi Yang Satu Ini Seperti Itu Ini Kalau Di 0,5 Kalinya Bukan 0,6 Tapi 0,5 Kalinya Seperti Ini Lalu Coba Kita Balik Seperti Ini Hasilnya Lihat Seperti Itu Dan Ini Gue Gak Pakai Gimbal Ini Pakai Tangan Saja Handheld Seperti Ini Kemudian Ini Hasil Dari Kamera Belakang iPhone 16 Pro Max Di Satu Kalinya Masih Sama Di Full HD 30 Hasilnya Kira Kira Seperti Ini Di Bawa Jalan Misalnya Lihat Ada Flare Flare Dari Lampu Lampu Jalanan Masih Ada Flare Lalu Kita Coba Lihat Ke Depan Seperti Ini Hasilnya Bukan Kedepan Maksudnya Kemuka Gue Hasilnya Seperti Ini Kita Bisa Lihat Lampu Seperti Apa Dan Begini Hasilnya iPhone 16 Pro Max Lensa Yang Satu Kalinya Seperti Itu Full HD 30 Lalu Ini Hasil Rekaman Kamera Belakang iPhone 16 Pro Max Di Full HD Tapi Yang 60 Hasilnya Kira Kira Seperti Ini Kita Jalan Jalan Kemudian Kita Coba Ganti Ke Muka Gue Yang Lensa 0,5 BTW Full HD 60 Hasilnya Seperti Ini Lihat Langitnya Seperti Apa Dan Inilah Hasilnya 0,5 Full HD 60 iPhone 16 Pro Max Sedangkan Kalau Yang Ini Di iPhone 16 Pro Max Yang Lensa Satu Kalinya Full HD 60 Kira Kira Seperti Ini Hasilnya Di Bawa Jalan Pegangan Tangan Aja Lihat Flare Flare Lalu Gue Coba Balik Kemudian Hasilnya Seperti Ini iPhone 16 Pro Max Full HD 60 Lensa Satu Kalinya Kira Seperti Ini Hasilnya Lalu Lalu Ini Hasil Rekaman Dari iPhone 16 Pro Max Tapi Di Full HD 120 FPS Seperti Ini Full HD 120 FPS Namun Kalau Di Full HD Itu Pakai Lensa Utamanya Saja Dia Bisa Di 2x Bisa Lagi Gak Lebih Dari 2x Bisa Tapi Maksimal Di 3x Saja Full HD Yang 120 FPS Lalu Kita Coba Balik Kesini Full HD Lagi Full HD 112 FPS Hanya Bisa Di Lensa Utamanya Saja Gak Bisa Ganti Lensa 0,6 Ataupun Lensa 5x Hanya Lensa Utamanya Saja Dan Kira Kira Hasilnya Seperti Ini Begitu Ini Hasil Rekaman Kamera Belakang iPhone 16 Pro Max Di 4K 30 Lensa 0,5 Kalinya Hasilnya Seperti Ini Dibawa Untuk Melihat Muka Gua Hasilnya Kira Kira Seperti Ini Ya Dan Ya Begini Hasilnya iPhone 16 Pro Max 4K 30 0,5 Seperti Ini Lalu Kalau Ini iPhone 16 Pro Max Di 4K 30 Tapi Di lensa Yang Utamanya Hasilnya Kira Kira Seperti Ini Coba Melihat Muka Gua Hasilnya Seperti Ini Bagaimana Menurut Kalian iPhone 16 Pro Max 4K 30 Seperti Ini Ya Coba Melihat Sepatu Ya Menyalanya Seperti Seperti Sepatunya Begitu iPhone 16 Pro Max Di 4K 60 0,5 Kali Hasilnya Seperti Ini Kita Ajar Melihat Gua iPhone 16 Pro Max Di 4K 60 Hasilnya Seperti Ini Pegang Dengan Satu Tangan Aja Dibawa Jangan iPhone 16 Pro Max 4K 60 Lagi Lagi iPhone 16 Pro Max 4K 60 Tapi Di Lensa Yang Satu Kalinya Ajak Lihat Flare Kiri Hasnya Lalu Ajak Lihat Muka Gua Hasilnya Seperti Ini iPhone 16 Pro Max Di 4K 16 Seperti Ini Kalau Ini iPhone 16 Pro Max Di 4K 120 Tapi Hanya Bisa Di Lensa Utamanya Di Satu Kalinya Aja Dan Hasilnya Kira Kira Seperti Ini Nah Seperti Ini Hasilnya iPhone 16 Pro Max 4K 120 Seperti Ini Nah Kalau Ini Hasil Rekaman Kamera Selfie iPhone 16 Pro Max Di Full HD 30 Hasilnya Kira Seperti Ini Dan Dia Sudah Bisa Pause Begini Hasilnya iPhone 16 Pro Max Di Full HD 30 Lalu Ini Hasil Rekaman Dari Kamera Selfie iPhone 16 Pro Max Di Full HD 60 Hasilnya Seperti Ini Bisa Di Pause Gini Kira Kira Hasilnya Gimana Stabil Oke Gini Ya Keadaannya Ya Emang Extreme Gelap Seperti Itu Kalau Ini Hasil Rekaman Kamera Depannya iPhone 16 Pro Max Di 4K 30 Kenapa Terlihat Lebih Banyak Noise Ya Tapi Seperti Ini iPhone 16 Pro Max Di 4K 30 Selfie Camera Lalu Ini Hasil Rekaman Dari Kamera Depannya iPhone 16 Pro Max Di 4K 60 Seperti Ini Kalau Untuk Kamera Depan Gak Gak Bisa 4K 120 Atau Full HD 120 Hanya Bisa Di Lensa Utama Untuk 120 Seperti Itu Oke Dari selamat menikmati selamat menikmati